Kuasa Allah sungguh luar biasa. Dari fenomena gunung meletus, bisa terbentuk sebuah danau yang sangat cantik. Di Sumatera Utara, ada sebuah danau yang bernama Danau Toba. Taukah kalian, ada sebuah cerita rakyat yang beredar di masyarakat Sumatera Utara tentang asal-usul Danau Toba. Ayo, kita baca kisahnya. Asal Mula Danau Toba Cerita Rakyat Sumatera Utara Pada zaman dahulu, di suatu desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Toba bertani untuk keperluan hidupnya. Toba juga suka memancing ikan di sungai dekat rumahnya. Pada suatu sore, pulang dari ladang, Toba pergi ke sungai untuk memancing. Ia mendapatkan seekor ikan yang sangat besar. Toba sangat gembira karena mendapatkan ikan besar. Kemudian, ikan itu dibawa pulang dan akan dimasak. Tak disangka, ikan ini ternyata seorang putri cantik yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan. Toba dan putri itu lalu menikah. Namun, sang putri meminta Toba berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun kalau ia dulunya merupakan seekor ikan. Namun, ajaibnya anak laki-laki mereka tidak pernah merasa kenyang. Suatu hari, anak laki-laki itu diminta ibunya mengantarkan makanan kepada ayahnya. Namun, ia malah tidak mengantarkan makanan itu. Ia justru memakannya dan tertidur di rumahnya. Toba yang sudah lama menunggu pulang karena lapar. Toba marah saat melihat anaknya tertidur dan mengatakan bahwa anak itu adalah anak ikan. Toba menyadari kesalahannya, tapi sudah terlambat. Tiba-tiba saja anak dan istrinya hilang. Di tempat ia berdiri, keluarlah air yang sangat deras. Air itu meluap hingga membentuk sebuah danau yang sekarang dikenal dengan nama Danau Toba. Taukah kalian apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita rakyat tersebut? Yang pertama, kita harus selalu berusaha menepati janji. Yang kedua, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam bertindak. Yang ketiga, kita harus berpikir baik-baik sebelum bertindak. Yang keempat, kita harus melaksanakan perintah orang tua dengan baik. Tujuh adab anak kepada orang tua. Satu, mendengarkan kata-kata orang tua. Dua, berdiri ketika mereka berdiri. Tiga, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka. Empat, memenuhi panggilan mereka. Lima, merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan. Enam, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintahnya. Tujuh, tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Nah, anak soleh-soleha, selalu hormat dan patuhi kedua orang tua kalian. Jangan membantah ketika diberi nasihat. Jangan menolak ketika dimintai pertolongan. Selalu jaga amanah dari orang tua kalian baik-baik. Jangan jadi samosir yang tidak segera melaksanakan perintah orang tuanya. Selalu berusaha menepati janji ya. Jadilah anak yang soleh dan soleha.